Hewan-hewan pemakan daging Hewan liar dan ganas seperti singa, harimau, dan lain-lain tak jarang banyak dilaporkan bahwa mereka mampu membunuh dalam waktu singkat dengan cara yang sangat ganas dan menakutkan. Perhatian dan kewaspadaan lah yang mungkin bisa dilakukan ketika kita harus berhadapan dengan hewan-hewan ganas seperti itu. Tak jarang manusia menjadi korbannya. Dan berikut On The Spot telah merangkumnya ke dalam 7 kematian mengenaskan karena hewan buas. Salah seorang gadis muda asal Amerika, Catherine Chappell, ditemukan tewas karena tidak menutup kaca jendela mobilnya. Awalnya insiden tersebut terjadi saat ia hendak berwisata ke Taman Singa di Johannesburg, Afrika Selatan. Saat itu ia sedang berada di dalam mobil dan sedang memotret singa di Taman tersebut. Karena ia ingin hasil gambar jepretannya bagus, ia berusaha membuka kaca jendela mobilnya. Lantas, saat ia tengah membuka kaca jendela mobil tersebut, singa betina datang mendekati bagian sisi kiri mobil dan langsung menerkam dan menggigit wanita berusia 22 tahun tersebut melalui jendela kaca mobil yang terbuka. Scott Simpson, asisten manajer di Taman tersebut mengatakan bahwa staff Taman langsung bergegas untuk menarik singa betina yang sedang menerkam wanita muda tersebut, lalu para medis dipanggil. Namun sayangnya, semua sudah terlambat. Saat tim medis datang dan berusaha untuk menyelamatkan wanita tersebut, nyawanya sudah tak terselamatkan. Manajer Taman Singa mengatakan bahwa ia tidak mengerti mengapa orang-orang tetap membuka jendela mobil mereka, padahal sudah banyak peringatan larangan membuka jendela mobil di sekeliling kompleks taman. Dan untuk bahan bukti bahwa korban telah mengabaikan peringatan, polisi setempat membawa kamera dan memeriksa gambar yang sempat ia ambil sebelum akhirnya tewas diterkam singa tersebut. Selanjutnya, seorang wanita muda pun tewas setelah diterkam harimau Sumatra. Anehnya, ia meninggalkan bukti atau semacam firasat aneh yang membingungkan polisi. Profesinya sebagai pengawas harimau yang sudah berpengalaman membuat banyak orang miris dengan kematiannya. Wanita cantik berama Sarah McClay ini meninggal setelah ia masuk ke kandang harimau Sumatra di Salt Lake's Wild Animal Park, Inggris. Tubuh Sarah mengalami luka serius karena diterkam binatang yang selama ini ia rawat itu. Untuk sementara, pihak kebun binatang mengatakan bahwa Sarah melakukan prosedur yang salah saat masuk ke kandang hewan buas tersebut. Diduga, harimau menerkam Sarah dalam kondisi kelaparan. Yang membuat heran, beberapa hari sebelum meninggal, Sarah sempat memposting sebuah foto dari film Beauty and the Beast. Adegan yang diposting adalah saat makhluk buruk rupai mirip binatang buas menggores lukisan wajah. Adanya kemiripan foto yang diposting dan penyebab kematian Sarah membuat pihak kepolisian menduga. Adanya kemungkinan Sarah bunuh diri dengan seganja masuk ke kandang harimau. Sebagai tambahan, Sarah masuk tanpa memberi tahu siapapun dan tidak membawa alat komunikasi radio kebun binatang. Juga tanpa melalui prosedur yang benar. Padahal Sarah sudah bekerja selama satu tahun dan cukup berpengalaman. Seorang bocah lelaki berusia lima tahun diserang hingga tewas oleh macan tutul di Kashmir, India. Macan tutul itu menyerang anak lelaki tersebut di dekat rumahnya di desa Pazipuara, Hanwara di kabupaten perbatasan Kupuara, sekitar 105 km di sebelah barat laut kota Serinagar, ibu kota musim panas Kashmir yang dikuasai India. Anak lelaki-laki tersebut tewas setelah macan tutul menyerangnya saat ia keluar rumah pada Jumat malam. Mayat anak lelaki tersebut ditemukan 200 meter dari rumahnya. Berita mengenai kematian anak lelaki itu serta hewan buas yang berkeliaran membuat panik warga desa. Warga desa dan para pejabat marga satwa pun telah melakukan perburuan untuk menangkap macan tutul pemangsa manusia tersebut. Sebelumnya, 4 orang termasuk seorang perempuan diduga menderita luka dalam satu serangan macan tutul di desa Hak, Kabupaten Budgam, tak jauh dari tempat kejadian. Para pejabat marga satwa mengatakan macan tutul dan beruang biasanya berkeliaran ke daerah permukiman untuk mencari makan. Namun kehadiran manusia membuat mereka merasa tidak aman, sehingga mereka memilih untuk menyerangnya. Ada hukum ketat di wilayah tersebut yang melarang manusia membunuh hewan buas. Ahli marga satwa mengatakan urbanisasi masal, penggundulan hutan, berkurangnya lahan hutan, hilangnya zona penyangga di hutan, dan diambilnya tanaman obat adalah sebagian alasan yang menjadi penyebab meningkatnya konflik antara manusia dan hewan. Seorang nelayan tewas telah mendapatkan serangan seekor buaya ketika dirinya tengah memancing ikan di sungai Adelaide, Australia. Sang buaya menyerang tepat setelah nelayan tersebut masuk ke dalam air untuk membetulkan kail dan benangnya yang mengalami masalah. Serangan mematikan buaya tersebut sangat cepat dan mematikan, sehingga membuat sang nelayan tidak bisa memberikan perlawanan. Hingga sang nelayan harus kehilangan nyawanya tepat di depan sang istri yang kebetulan sedang memancing bersamanya. Seorang penjaga kebun binatang di Jerman tewas mengenaskan setelah ia diserang oleh macan Siberia yang ia jaga. Pria nasi itu diketahui bernama Martin dan bertugas di kebun binatang Adwer Teso Munster, Jerman. Aparat kepolisian setempat menjelaskan, perisiwa naas itu terjadi ketika Martin lupa menutup kerangkeng saat dirinya hendak memberikan makanan kepada macan berusia 10 tahun tersebut. Sementara binatang buas itu diduga menganggap Martin sebagai penyusup tak dikenal. Macan itu pun seketika menerkam Martin dari belakang, lantas melakukan serangan mematikan dengan mencakar dan menggigit tepat di bagian lehernya. Darah seketika mengucur, hingga Martin tewas tak lama kemudian. Tragisnya perisiwa mengerikan itu disaksikan oleh para pengunjung kebun binatang yang tak mampu berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Pengelola kebun binatang, York Adler, menguraikan bahwa selama ini macan itu sebenarnya tidak pernah berperilaku aneh, apalagi hingga menyerang penjaganya, apalagi Martin sudah bekerja di sana selama 20 tahun. Seorang petugas kebun binatang Shanghai, Tiongkok tewas diterkam seekor harimau ketika ia sedang membersihkan kandang hewan buas itu. Harimau berusia 9 tahun itu menerkam, lalu mengoyak-ngoyak petugas itu hingga tewas. Harian di Shanghai Daily mengabarkan petugas berusia 57 tahun bernama Chow itu sebenarnya akan pensiun dari pekerjaannya dalam 3 tahun. Penyebab diterkamnya Chow kemungkinan besar karena ia masuk ke kandang harimau itu sebelum hewan itu diberi makan. Namun pihak kebun binatang membantah harimau itu menyerang karena lapar. Mereka mengklaim selalu memberinya makan setiap hari kecuali hari Jumat untuk melatih kemampuan hewan itu berburu. Chow sudah mengurus harimau itu selama 3 atau 4 tahun. Pihak kebun binatang Shanghai mengatakan bahwa belum pernah ada perisiwa serangan harimau di tempat itu sebelumnya. Dan diketahui, Ying Ying Sang Harimau tidak akan dibunuh setelah perisiwa mengenaskan itu terjadi. Saat kesenangan berubah menjadi tragedi ketika sekor harimau putih di sebuah kebun binatang di New Delhi melukai seorang pengunjung hingga tewas. Serangan tersebut terjadi sekitar jam makan siang setelah pengunjung tak sengaja melompat ke kandang harimau. Pada saat keterangan pers polisi terkait kasus itu, Mandep Singh Serandawa, seorang wakil komisaris polisi, mengatakan korban adalah seorang pria berusia 19 atau 20 tahun dari New Delhi. Pihak kepolisian hanya membeberkan nama depan korban, yaitu Mark Sod. Harimau itu sepertinya mencengkram leher pengunjung itu, menyeretek ke sudut, lalu melukainya. Hal itu tampak dalam sebuah rekaman video ponsel yang ditayangkan di jaringan televisi lokal. Sejumlah saksi mata yang berbicara kepada para wartawan memberikan laporan serupa tentang serangan itu dan menyayangkan lambannya respon pihak keamanan kebun binatang. Alih-alih memusatkan perhatian untuk menyelamatkan nyawa orang itu, pihak keamanan malah berfokus untuk mengusir orang banyak yang berkumpul di sana. Ujar seorang pengunjung perempuan yang tidak disebutkan namanya dalam komentar yang disiarkan televisi dari luar kebun binatang tersebut. Dan pemirsa itulah ketujuh kematian mengenaskan karah hewan buas versi on the spot.